Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Bang John Selamat pagi Kawan-kawan semua Setanah Air Pagi ini saya mau Memberitahukan Kendala-kendala tentang Budi daya ikan nila Yang memakai terpal Kendalanya itu adalah Tikus Jadi kalau Teman-teman mau membudi daya ikan nila Pakai terpal itu Usahakan tikusnya harus dibasmi dulu Karena Tikus itu sangat Merusak terpal Kalau itu bikin Pusing Nah seperti itu ya Itu sudah di Lubangin tikus Terus di pojok sana itu dilubangin tikus Pojok sana Pojok sebelah sini Itu dilubangin tikus ya Kesalahan saya itu Tikusnya tidak Saya basmi dulu Makanya dia Merobek-robek Terpal saya Jadi kolam ini sudah tidak bisa diisi penuh ya Hanya separuh saja Dan ini khusus ikan yang sudah siap jual Itu Tikusnya itu memang Luar biasa disini Kemarin sudah saya kasih racun tikus Dan Kena 15 ekor Tewas Nah ini juga Ini bawah sini juga Bocor Hampir Semua kolam saya ini Dilubangi tikus ya Itu di bawah Juga Di bawah sini juga Memang harus Dibasmi tikus itu Karena bisa merugikan nanti Kolam kita bisa bocor Dibigit tikus Berlubang Rembes Airnya susut Habis Tidak bisa diisi lagi Kalau diisi terus Kita nanti borosnya di air Jadi Usahakan Tikus itu Mati ya Diracun saja Atau diapakan Yang penting Bebas dari tikus Karena tikus itu Tidak akan Habis-habis Nanti Sudah mati semua Seminggu lagi Pasti akan datang lagi Teman-teman ya Apalagi tempat saya Tempat saya ini Di Pinggirnya Sawah ya Tuh Sawah Itu banyak sekali Tikusnya Tidak akan datang lagi Makanya Itu yang perlu Diantisipasi Jika teman-teman Mau membuat kolam terpal Kalau kolam Beton Tembok Tidak masalah ya Kalau kolam terpal Pasti bermasalah Apalagi tempatnya Banyak ya Tikus-tikus Got itu Yang segede-gede itu Itu sangat Merugikan Kita yang membudidaya ikannya Dia akan merusak terpal Oke itu tadi Sedikit Informasi Untuk Teman-teman Kalau mau membuat Kolam terpal ya Harus Membasmi tikus dulu Dan Kebetulan Saya juga Hobinya mancing ya Sudah lama Saya tidak Mancing Karena Istri saya masih sakit Belum sembuh Belum bisa jalan Jadi saya Bikin videonya Di sekitaran rumah saja Untuk Membuat kontennya Bagi yang Baru menemukan Channel saya Dan suka dengan Video-video saya Silahkan Like Comment Dan subscribe Oke Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sukses